Turki terus bergerak maju dalam mengembangkan industri pertahanannya. Negara ini untuk pertama kalinya berhasil menguji tembak rudal udara ke udara yang mereka bangun di dalam negeri. Beberapa tahun lalu, Angkara mengumumkan rencana ambisius untuk mengembangkan rudal jarak pendek menengah dan jarak jauh dari rancangannya sendiri. Dan kini mereka berhasil menguji dua rudal udara ke udara buatannya di atas Laut Hitam. Kantor berita Anadolu melaporkan Senin tanggal 26 Maret tahun 2018 rudal yang diuji adalah Gokdogan untuk rentang jarak pendek dan menengah serta rudal udara ke udara jarak jauh Bos Godan. Keduanya ditembakan kesasaran mereka di Laut Hitam. Militer Turki juga berencana untuk menembakkan rudal dengan memindahkan target dari peluncur stasioner dan melakukan serangkaian tes rudal yang diluncurkan udara akhir tahun ini. Rudal Gokdogan dan Bos Godan, yang dikembangkan oleh Defense Industries Research and Development Institute, SAGE, dan Scientific and Technological Research Council of Turkey, TUBITAK. Rudal ini pertama kali diumumkan pada Pameran Industri Pertahanan Internasional ke-13 yang diadakan di Istanbul pada Mei tahun 2017. Rudal-rudal ini dikembangkan untuk mengganti rudal udara ke udara buatan Amerika Serikat. Pada Mei tahun 2017, Turki juga menguji rudal balistik jarak pendek yang diproduksi di dalam negeri dan disebut sebagai Bora, Badai. Dikembangkan oleh produsen roket domestik Roket Sun, Bora memiliki bobot 2,5 ton dengan jangkauan maksimum 280 km dan membawa hulu ledak 470 kg, 1036 ton. Terima kasih telah menonton!